Halo pemirsa busur SETV, publik Amerika dihebohkan dengan 10 paket yang dikirimkan kepada tokoh terkenal diantaranya mantan Presiden Obama di Washington DC dan rival Presiden Donald Trump Hillary Clinton di New York. Paket berisi benda berupa bom pipa disertai dengan serbuk putih. Evakuasi terjadi di gedung Time Warner Center yang menjadi lokasi studio CNN di New York. Menyusul ditemukannya paket mencurigakan yang diduga berisi bahan peledak Rabu pagi waktu sempat. Paket ditujukan kepada mantan Direktur Bidang Intelijen Amerika CIA John Brennan. Brennan sekarang menjadi analis media soal politik dan keamanan di media MSNBC. Dia merupakan pengeritik kebijakan Donald Trump. Isi paket berbentuk bom pipa dan juga ditemukan serbuk putih di dalam amplop. Selang beberapa saat, polisi New York mengamankan paket mencurigakan tersebut. Menurut FBI, sebelumnya hari Senin, mantan Presiden Obama dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton juga mendapatkan kiriman paket serupa. Kedua paket itu berhasil diamankan ketika masih berada di fasilitas penyortiran. Kediaman pribadi mantan Presiden Obama di ibu kota Washington DC dikirimi paket yang diduga berisi bahan peledak. Paket tersebut berhasil dilacak keberadaannya oleh pasukan pengamanan Presiden di lokasi yang berbeda. Seluruh surat dan paket yang dikirimkan ke mantan Presiden disortir di markas militer. Wujud fisik paket berisi barang eksplosif tersebut tidak pernah sampai dekat dengan ketiaman Obama. Presiden Trump menyatakan pengiriman paket yang diduga berisi bahan peledak kepada para tokoh politik Amerika adalah tindakan tercelah. Paket lain yang dikirimkan ke kediaman rival Presiden Trump pada pemilu lalu Hillary Clinton berhasil diamankan di fasilitas penyortiran di kawasan perumahan dekat kediaman keluarga Clinton. Kediaman keluarga Clinton berada di daerah Capagua, New York. Sama halnya dengan paket kekediaman Obama. Wujud paket tidak sampai mendekat ke rumah Hillary. Berbeda dengan paket serupa yang dikirimkan ke donatur Partai Demokrat terbesar, milioner George Soros. Paket berhasil sampai ke kotak pos yang berada di luar rumah milioner yang berseberangan secara politik dengan Presiden Donald Trump tersebut. Paket bom juga dikirimkan ke tokoh Partai Demokrat lainnya, yakni anggota Kongres Debbie Wasserman Schultz dan mantan jaksa agung di pemerintahan Presiden Obama, Eric Holder. Belum diketahui apa motif dibalik serangkaian ancaman bom melalui pos ini. Namun ancaman ini membuat kondisi politik di Amerika semakin panas, khususnya karena bom itu dialamatkan ke pihak-pihak yang pandangan politiknya berseberangan dengan Presiden Trump. Kepala Kepolisian New York bertekad menyeret para pelakunya ke pengadilan. Pada hari Kamis waktu setempat, polisi menyebut bom serupa juga dikirimkan ke mantan Wakil Presiden Joe Biden. Biden adalah Wakil Presiden Obama selama dua periode. Paket dikirimkan ke kediamannya di negara bagian Delaware, sekitar 4 jam berkendara dari Washington DC. Akter Robert De Niro juga disebut mendapatkan paket bom tersebut. Polisi menyatakan serbuk putih di dalam paket bukan merupakan senjata biologis. Demikian edisi busur kali ini. Saya Alam Murhanan dari Washington DC menyatakan, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton!